Pada awalnya anak masuk pesantren itu pasti karena terpaksa Mungkin diperintah orang tuanya mungkin dipaksa oleh kakek neneknya Biarkan anak-anak menangis ikhlaskan dan relakan sementara waktu berpisah dari orang tuanya Anak-anak menangis tetapi terus menuntut ilmu dan mengaji Insya Allah dia akan tersenyum dan bahagia kelak karena mendapatkan ilmu Tetapi kalau kita hanya ingin melihat kebahagiaan sementara Di rumah anak siang malam hanya mainan HP game online kesana kemari bergaul yang tidak jelas Mungkin terlihat tersenyum bahagia tapi suatu saat dia akan menangis karena telah menyanyiakan waktunya Lebih baik menangis hari ini untuk kebahagiaan masa depannya Bapak dan ibu sekali lagi relakan Anda tinggal mendoakan dari rumah Anak-anak sedang merintis masa depannya yang gemilang Anak-anak sedang meniti jalan kebahagiaannya yang tidak hanya bahagia dunia Tetapi bahagia sampai akhirat dan tidak hanya kebahagiaan pribadi Karena anak yang solih akan mengangkat derajat orang tuanya Mulia di sisi Allah nanti Terima kasih telah menonton